Tidak ada pertambahan kedekatan dengan Allah. Ini satu hukuman yang mungkin tidak disadari oleh seorang murid. Kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin, hari semalam, itu sebenarnya hukuman. Sebenarnya hukuman. Karena hari ini lebih dekat kepada kematian daripada hari semalam. Mestinya hari ini keadaan kita, hubungan kita kepada Allah lebih baik dari kemarin itu. Nah terkadang itu karena disadari oleh seorang murid. Bahwa itu adalah hukuman dari Allah terhadap tingkah lakunya yang dianggap kurang beradab. Hari ini kita beribadah ada rasa, rasa hambar. Hari ini kita beribadah ada husu. Padahal semalam kita beribadah bagus. Semalam kita beribadah nyaman. Kenapa hari ini kandah? Nah itu hukuman dari Allah. Mungkin ada tingkah laku kita yang tidak baik terhadap Allah. Nah itu kadang-kadang kadang terasa bahwa itu hukuman. Nah hukuman itu kadang-kadang berupa pembiaran dari Allah. Allah tidak menegur kita, apa yang kita kehendaki selalu ada. Apa yang kita inginkan selalu tercapai. Ini suatu hal yang dianggap hukuman. Handak ini tercapai, handak itu tercapai, handak ini mudah, handak itu ada. Nah jangan dikira bahwa ini adalah Allah sayang. Itu hukuman dari Allah. Karena kalau orang yang disayangi Allah itu, Kadang-kadang dia menemukan kesulitan. Kadang-kadang dia menemukan musibah. Sehingga hatinya selalu kembali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi hukuman yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak beradab kepada Allah itu. Tidak berarti hukuman itu berupa jasmani. Misalnya sakit. Misalnya bangkrut. Usahanya. Misalnya jabatannya gugur. Nah kadang-kadang hukuman Allah itu berupa penghentian madat. Nah penghentian bantuan rohani. Yang akhirnya tanpa dirasakan oleh yang dihukum. Sehingga dia kering dan mati. Macam kita menanam pohon tanam. Selama ini kita siram pohon itu. Dia hidup berkembang. Nah begitu kita hentikan. Nah kadang disiram lagi. Pohon itu apakah mati bakajud? Apakah pohon itu langsung rabah? Apakah pohon itu langsung kering? Tidak ada. Pohon itu kadang langsung mati. Kadang langsung kering. Hari ini kadang kita siram. Kelihatannya pindah hidup saja. Isoknya kadang kita siram lagi. Kadang ketahuan lagi. Tapi karena sebulan dua bulan hanya kelihatan ukri. Mati pohonnya. Nah demikianlah Allah apabila menghentikan bantuan rohani kepada seseorang. Karena seseorang itu jahat adab kepada Allah. Allah hentikan bantuan seperti itu. Orangnya sembahyang-sembahyang saja. Berzikir-berzikir saja. Menuntut ilmu, menuntut ilmu saja. Tetapi rasa halawah, rasa kelezatan ibadah itu sedikit demi sedikit semakin berkurang pada diri orang itu. Itu contohnya. Jadi seorang murid apabila jahat adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada guru, kepada kawan. Kemudian tidak terlihat ada hukuman. Maka jangan mengatakan bahwa yang dilakukannya itu adalah baik. Jangan mengatakan bahwa perbuatannya selama ini baik. Para muhibbihin rahimakumullah Al-murid kullu man aradat takarruba ilallah Bi islahi halihi wal istiqamati ala siratih Tadi pengarang kitab ini mengatakan min jahlil murid Sebagian atau diantara kebuduhan seorang murid Nah murid itu Macam apa dengaran murid itu? Murid itu Kullu man aradat takarruba ilallah Bi islahi halihi wal istiqamati ala siratih Murid itu adalah tiap-tiap orang Yang hendak dekat kepada Allah Orang ini hendak dekat kepada Allah Dengan cara membaguskan keadaannya Dan istiqamah di jalannya Ima bitaujihi alimin rabbani Ada kalanya dengan arahan Seorang alim Tentang ilmu ketuhanan Syahidalah ussarihun bil istiqamati wa taqwa Yang menyaksikan bagi orang alim itu Dengan kebaikan oleh orang salih Wa imma biti'anati sadikin saduk Ada kalanya dengan Minta pertolongan kawan yang jujur Mutadayinin yang mengamalkan agama Nasihin lahu yang menasihati baginya Wa munabihin alaih Dan yang menjagakan atasnya Nah, dengaran murid tuh Murid itu Dalam arti Ini adalah Orang yang hendak Mendekatkan diri kepada Allah Dengan memperbaiki diri Meluruskan dirinya Kepada jalan yang lurus Dengan arahan Dengan arahan Asuhan Seorang alim Yang orang alim itu Disaksikan kebaikannya Oleh orang-orang salih Jadi kadakawa Kita mendekatkan diri kepada Allah Tanpa ada yang membimbing kita Itu kadakawa bisa Karena Seorang murid itu Dia membersihkan diri Dengan arahan Bimbingan Seorang alim Yang alim ini Orangnya Dianggap baik oleh orang-orang salih Orang alim ini disebut Asyaikhul mursid Guru yang membimbing Guru yang membimbing ini Ada dua Ada Asyaikhul mursidul kamil Guru pembimbing yang sempurna Ini yang mengetahui Ini yang mengetahui Tentang hal Ihwal zahir Dan batinnya Seorang murid Ada seikhul mursid Ada seorang guru Yang membimbing Tapi dia kadakamil Kadaksempurna Namun dia pernah Dididik Dibimbing oleh seorang Sih mursid Nah atau Kalau kadakai si guru Yang membimbing itu Bisa juga Minta pertolongan Bantuan kepada kawan Yang jujur Yang mengamalkan agamanya Yang mau menasihati dia Dan mau menjagakan atasnya Nah bisa juga Jadi orang murid ini Artinya mesti ada Beisi salah satu Antara dua Ima guru Membimbing Atau ada Beisi kawan Nah kawan ini Orangnya Memamalkan agama Hakun menasihatiinya Mau menjagakan dirinya Nah dengan demikian Seorang murid ini Bisa berjalan Dalam perjalanan Menuju kedekatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah para muhibbin Rahimakumullah Maka atas seorang murid itu Hendaknya dia menjaga Adab 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 ini Bukan sekedar Menjunjung perintah Orang misalnya Sembah yang Sembah yangnya Mesela Selawar katuk Bebejo kaus Bekupiah Kada Beapa Kada Ini sembahyang Perintah sembahyang Dilaksanakannya Dan sembahyangnya Sah Tapi orang ini Kada beradab Sembah yang Selawar katuk Bekupiah Kada Bejo kaus Kada Menghadapi Tamu Kada Kada Kuran Apalagi Menghadapi Allah Nah Kalau perkara Perintah sembahyang Dilaksanakannya Tapi adabnya Ini kada beradab Jadi adab ini Bukan Hanya sekedar Perintah Lebih Daripada Perintah Nah Seorang murid itu Seorang murid itu Mesti menjaga Adab Terhadap Allah Adab Terhadap Rasulullah S.A.W Adab Beserta Gurunya Kalau dia Berguru Adab Kepada Kawannya Jikalau Dia Punya Kawan Yang Menjagakan Dirinya Apabila Seorang murid itu Menyalahi Adab Maka Hendaklah Dia Segera Bertobat Kepada Allah Dan Meminta Uzur Meminta Ampun Minta Maaf Jika Dia Melambatkan Tobat Sampai Kewaktu Yang Lain Maka Allah Putuskan Maka Terputuslah Dari Murid itu Bantuan Ruhani Dari Allah Dan Dia Pasti Terusir Dijauhkan Dari Hadrat Allah Dan Terkadang Dia Tidak Merasakan Demikian Itu Para Muhibbin Rahimakumullah Jadi Golongan Manusia Ada Yang Disebut Dengan Awamul Muslimin Awamul Muslimin Itu Artinya Orang Awam Orang Yang Hanya Sekedar Melaksanakan Perintah Allah Sekedar Menjauhi Perintah Allah Habis Ada Gulungan Yang disebut Gulungan Muridin Gulungan Muridin Ini Gulungan Orang Orang Yang Ada Tekat Dalam Hati Untuk Dekat Kepada Allah Orang Orang Yang Ada Keinginan Dalam Hati Untuk Ma'rifatullah Orang Orang Yang Ada Keinginan Dalam Hati Ingin Menjadi Hamba Yang Disayangi Allah Nah Ini Muridin Murid Tadi Nah Orang Jadi Muridin Ini Lalu Mencari Gurunya Untuk Mengarahkan Dia Atau Dia Mencari Kawan Yang Ahli Agama Yang Bisa Menjaga Menasihati Dia Nah Apakah Untungannya Orang Muridin Ini Dibanding Orang Awam Orang Muridin Ini Dalam Perjalanannya Andai Kata Dia Mati Maka Dia Digulongkan Dengan Gulungan Wasilin Orang Yang Telah Sampai Kepada Ma'rifatullah Orang Ini Orang Murid Hanya Murid Hanya Sehari Beguru Nah Ulan Guru Wain Jaga Akannya Bila Ulun Ini Salah Tagur Akannya Ulun Ini Ada Bagus Tagur Kada Bapak Ulun Siap Ulun Jadi Orang Baik Hanya Sehari Jaga Jaga Baca Ini Seribu Kali Sehari Dulu Amal Akannya Seribu Kali Sehari Mati Orangnya Nah Di akhirat Orang ini Akan Dikumpulkan Oleh Allah Dengan Orang Yang Ma'rifat Dengan Allah Nah Ini Keuntungannya Orang Yang Murid Kalau Orang Awam Ya Gulungan Orang Awam Andai Katanya Jadi Murid Gak ada Bisa-bisa Bekupuluh Tahun Gak ada Peningkatan Tapi Tetap Ini Beguru Tetap Ini Meamalkan Apa Naja Guru Sampai Mati Gak ada Bisa Juga Nah Matinya Pun Digolongkan Dengan Orang-orang Yang Walsilin Nah Ini Kelebihan Keuntungan Orang Yang Jadi Murid Ini Orang Jadi Murid Lawan Kawan Kawannya Nah Kawan Lana Aku Tolong Lihat Tiyakan Mun Aku Ada Nampina Kaliru Tingkah Lakuku Tagur Aku Ada Papa Aku Suka Amun Aku Ada Akhlak Bagus Lekasih Macam Sayyidina Umar Sayyidina Umar Mendatangi Sahabat Nabi Yang Bernama Huzaifah Huzaifah Tiyakan Pengdiriku Adakah Sifat Sifat Munafik Bila Ada Padahal Nah Ini Contohnya Nah Bila Kita Macam Itu Dengan Seorang Kawan Kita Kawan Kita Orangnya Ahli Agama Amalkan Agama Baik Jujur Nah Kita Jadi Seorang Murid Jadi Seorang Murid Nah Seorang Murid Tadi Apabila Dia Kada Baik Adabnya Maka Hendaklah Tobat Minta Uzur Kalau Ditunda Tunda Kayaknya Allah Allah Hentikan Bentuan Bentuan Ruhani Kepadanya Bentuan Ruhani Itu Macam Kelezatan Beribadah Itu Bentuan Ruhani Dari Allah Kayaknya Kada Nyaman Lagi Beribadah Al-adabu Mahallah Bermula Adab Beserta Allah Al-mubadaratu Bintisadil Awamir Wajitina Bin Nawahi Ini Contoh Secara Luasnya Ada Kitabnya Sebesia Contohnya Adab Beserta Allah Itu Adalah Segera Menjunjung Perintah Allah Segera Menjauhi Larangan Allah Ini Adab Kita Misal Sibuk Berdagang Bekabun Atau Rahatan Berpaniran Tenggara Kekaruan Orang Azan Nah Orang Azan Mubadarah Segera Ini Perintah Allah Segera Ini Adab Adab Kepada Allah Menorang Azan Tatab Pajab Begawi Tatab Pajab Bepandiran Orang Bank Sudah Orang Kamat Sudah Orang Bulikan Maski Tatab Aja Pukul Dua Sambayang Zuhur Nah Ini Melaksanakan Perintah Allah Tapi Kada Beradab Kepada Allah Kalau orang Awam Kada Jadi Masalah Pukul Tiga Sambayang Zuhur Kada Sampat Cuma Kalau Seorang Murid Ini Dianggap Kada Beradab Kepada Allah Mestinya Seorang Murid Itu Begitu Adan Siap Misalnya Seorang Murid Ini Ada Dalam Usahanya Bersangkutan Dengan Nang Haram Atau Pakaiannya Anda Bersangkutan Dengan Nang Haram Seorang Murid Baik Laki-laki Murid Bini-bini Gada Jadi Masalah Ditagur Itu Pakaian Itu Haram Segera Ganti Pakaian Itu Ini Adab Kepada Allah Segera Menjunjung Perintah Allah Segera Menjauhi Yang Dilarang Oleh Allah Itu Adab Contohnya Lagi Adab Beserta Allah Itu Contohnya Tidak Mengeritik Tidak Mengeritik Artinya Kadang Membahas Atas Allah Dan Atas Makhluknya Ini Adab Seorang Murid Kepada Allah Maka Tuhan Maka Itu Memanya Nah Apakah Allah Mengabulkan Lagi Doa Nah Ini Ya Aktirat Al Allah Bagi Seorang Murid Itu Satu Kesalahan Yang Mesti Tobat Kepada Allah Contohnya Lagi Adab Kepada Allah Tiada Mengeritik Atas Makhluk Allah Anas Anas bin Malik Radiyallahu'an Sahabat Nabi Sepuluh Tahun Ujar Anas Aku Berhadam Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Sepuluh Tahun Itu Rasulullah Kada Pernah Ujar Anas Mengatakan Kepada Aku Perbuat Kenapa Ikan Perbuat Itu Kada Pernah Karena Mengeritik Makhluk Bahasa Kitanya Maniwas Makhluk Itu Sama Maniwas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Ikan Jalan Sini Jangan Jangan Nah Itu Maniwas Makhluk Tapi pada Hakikatnya Itu adalah Ya akhirat Allah Menentang Atas Allah Bagi Seorang Murid Itu Satu Kesalahan Yang Mesti Segera Tubat Kalau Tidak Tubat Akan Ditarik Oleh Allah Bantuan Imam Junaid Al-Baghdadi Rahimahullah Walafah Nabi Ulumi Beliau Berkata Satu Hari Ujar Sijin Aku Ada Melihat Seorang Pemuda Pemuda Ini Minta-minta Minta-minta Di pasar Dalam Hatiku Begeritik Uman Itu Anum Minta-minta Jaka Becari Baik Benan Itu Dalam Hatini Itu Anum Kuat Sihat Minta-minta Jaka Becari Bang Menurihkan Apakah Malamnya Aku Baibadah Samalaman Kada Merasa Nyaman Kada Merasa Lezat Aku Ingatakan Apa Kesalahanku Sekalian Siang Tadi Aku Ada Iatirat Kepada Makhluk Allah Dalam Hatiku Ada Mengeritik Meniwas Kepada Makhluk Allah Jakanya Beusaha Itu Bagus Benah Ada Minta-minta